Asuhan mandiri Taman Obat Keluarga atau Asman Toga dilakukan dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga untuk mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri. Sekretaris PKK Provinsi Kalsel, Juweria, menekankan, kader PKK harus mampu menjalankan program Asman Toga untuk membina keluarga dalam memanfaatkan toga sebagai obat herbal alternatif. Pembinaan dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat dipertanggungjawabkan, aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Peran serta PKK ini sangat besar sekali terutama mengenai asuhan Taman Mandiri ini karena program PKK dilaksanakan di dalam kegiatan POKJA 3 dan POKJA 4. para pandernya terus kita tingkatkan pengetahuannya kemudian juga pemanfaatan dari Taman Obat Keluarga itu betul-betul dimanfaatkan di dalam keluarga kita. Pelaksana tugas Ketua Tim Penggerak PKK Tabalong Nur Aina mengatakan pihaknya secara berkala melakukan pembinaan asman toga kepada masyarakat dan keluarga. Kalau pembinaan di PKK itu terus-murus yang dilakukan secara berkala dan kami tentunya selalu mengadakan pembinaan tersebut, pemantauan juga kalau bisa kadang-kadang kami bekerjasama dengan dinas terkait untuk menyediakan bibit-bibit yang bisa ditanam di rumah masing-masing. Nur Aina menambahkan melalui asman toga, masyarakat dapat langsung memanfaatkan toga untuk mengatasi gangguan kesehatan ringan. Masyarakat juga diarahkan untuk dapat membuat produk inovasi yang berasal dari Taman Obat Keluarga. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.